Intro Penjabat Gubernur Aja Bustami Hamzah mendorong agar pengerjaan venue pacuan kuda yang akan digunakan untuk kegiatan pekan olahraga nasional tahun 2024 agar rampung akhir Juli mendatang. Hal itu disampaikan Bustami saat meninjau progres pembangunan venue tersebut di Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah pada selasa 4 Juni 2024. Hingga saat ini, kata Bustami berdasarkan informasi yang dilaporkan pihak rekanan persiapan venue pacuan kuda sudah berjalan 48 persen. Bustami dalam pernyataannya juga mengajak seluruh pihak terkait agar bekerja maksimal demi suksesnya persiapan pon 2024. Ada pun bangunan yang sedang dikerjakan di komplek arena pacuan kuda tersebut diantaranya tribun pacuan kuda, lintasan pacuan kuda, lintasan ambulan, hingga sejumlah bangunan lainnya. PJ Gubernur juga berpesan kepada kontraktor pelaksana agar memastikan seluruh pengerjaan berjalan sesuai standar mutu yang ditetapkan dan juga selesai tepat pada waktunya. Saya berusaha mendorong bahwa ini akhir-akhir. Karena bahwa lapangan pacuan kuda ini akan digunakan di pertengahan Agustus. Pertama bahwa kuda ini harus disesuaikan dengan keadaan alam lapangan. Mungkin lapangan, negara, keadaan ini sangat sensitif juga.